Zaman ini disebut zaman fitnah. Kenapa sih kok disebut zaman fitnah? Artinya fitnah itu apa? Karena banyak dari kita sering mendengar kalimat-kalimat syarih tetapi tidak paham. Artinya apa sih kok ini disebut dengan zaman fitnah? Kenapa para ulama itu menerangkan bahwasannya ini zaman fitnah? Apa artinya fitnah itu? Karena banyak kriteria atau kalimat-kalimat syarih tetapi difahami salah. Maka ketika para ulama itu mengartikan bahwasannya ini zaman fitnah, kita harus paham artinya fitnah itu apa? Dan ternyata para ulama ketika memberikan jawaban tentang itu, itu beragam. Banyak banget itu. Kalau boleh saya mengambil salah satu di antara ulama namanya Seseoleh Al-Munajid itu sampai memiliki 11 makna. Kalau fitnah itu disebut di dalam Al-Quran. Jadi tolong ya, arti fitnah itu bukan sebagaimana apa yang kita pahami selama ini. Fitnah itu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu fitnah. Salah. Bukan itu. Karena banyak kalimat-kalimat syarih yang terkadang kita itu mengartikannya tidak benar. Syirik, tanda tak mampu. Salah. Mana ada syirik, tanda tak mampu. Syirik itu kamu mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah menciptakan kamu. Sama ini, fitnah itu artinya apa sih? Kenapa kok disebut dengan zaman fitnah? Nah, para ulama lalu menerangkan kepada kita. Dan kita akan menyebutkan tiga saja. Kenapa zaman ini disebut dengan zaman fitnah? Supaya kita faham. Jangan sampai kita menyebut zaman fitnah, zaman fitnah. Hati-hati zaman fitnah. Kita malah tidak faham. Artinya fitnah itu apa sih? Kok alis banget disebut zaman ini dengan fitnah? Maka kemudian para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita. Yang disebut dengan zaman fitnah itu yang pertama, karena banyaknya kesyirikan dan kekufuran itu tersebar pada waktu itu dan pada zaman itu. Makanya disebut dengan zaman fitnah. Maka perkataan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 193. Fitnah. Perangilah orang kafir supaya tidak terjadi fitnah. Kenapa? Supaya tidak ada lagi kekafiran dan kesyirikan. Para ulama lalu kemudian menerangkan, oh kalau begitu arti fitnah yang pertama itu apa? Banyaknya syirik dan banyaknya kekafiran. Itulah yang disebut zaman fitnah. Jadi kalau ada orang yang kemudian hari ini banyak kesyirikan di mana-mana, yaitu betul. Kalau para ulama sampai mengatakan dan menyampaikan ini zaman fitnah. Kenapa? Yang memang dominasi syirik dan dominasi kekafiran itu nyata, Pak. Di pelopok mata kita. Hari ini syirik itu ngepung kita sehari-hari. Sampai kemudian di kantong-kantong kita saja terkadang tidak sadar kita membawa program-program syirik tanpa disadari. Apa itu Ustaz? Bapak Ibu sadar nggak ya? Kalau kemudian kita ini membawa handphone di Play Store itu, kalau kita ketik dukun itu keluar itu programnya dukun. Kita kemudian ketik itu, pelet itu keluar itu programnya pelet. Nggak usah dibuka ya, sudah cukup saya aja. Itu ternyata menunjukkan kepada kita dekatnya hari ini tuh masyarakat dengan kesyirikan dan kekufuran itu. Makanya betul kan kalau kemudian disebut dengan syirik itu. Padahal di antara zaman yang paling berat itu apa? Zaman syirik itu, zaman fitnah itu, pertama kali yang tergadekan itu bukan hanya sunnah dan fitnah. Tetapi iman dan kufur yang pertama kali tergadekan. Makanya sampai Nabi itu berkata, Sampai Rasul itu berkata, Bergegaslah kamu, beramal. Sebelum datangnya fitnah yang begitu gelap, sebagaimana malam menyelimuti. Saking gelapnya pada saat itu, ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Dan orang yang sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Dia jual kehormatan dirinya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dan yang disebutkan Nabi itu pagi beriman, sore kafir loh. Nabi tidak mengatakan pagi sunnah, sore bitnah. Nabi tidak mengatakan pagi baik, sore bejat. Tidak. Nabi mengatakan pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Karena saking pekatnya, Kedirupan saat itu ketika fitnah itu gelap, Walaupun kita banyak lampu dan ketika siang itu terang, Tapi sebenarnya zaman kita ini gelap, betul ini. Kalau kita ingin mengatakan gelap, Bapak berdiri di dalam rumah, Jam 10 malam, Tiba-tiba pelan mati. Itu bagaimana? Kita jalan ke belakang yang biasanya setengah menit, Menjadi lima menit lebih. Kenapa? Karena kita harus merabah-rabah dulu untuk sampai ke kamar mandi. Padahal biasanya kalau terang, jelas. Loh, cari kamar mandi ketika gelap saja susah kok. Apalagi cari syurga ketika zaman fitnah. Dan ternyata kesyirikan dan kekofuran itu di mana-mana. Makanya syirik itu Masya Allah. Tanpa disadari, ngepung kehidupan kita. Dan banyak di antara kita dan masyarakat melakukan kesyirikan itu tidak sadar. Makanya ada yang namanya MTS. Mushrik tanpa sadar. Ya karena kemudian dia tidak ngerti ilmunya sampai melakukan kesyirikan. Karena tidak faham. Karena dia tidak faham. Sampai kesyirikan ngepung. Makanya sampai Nabi itu ketika menggabarkan syirik Rasul yang mengatakan itu apa? Perumpamaan kalian yang jatuh dalam syirik, kata Rasul. Ketika Nabi itu mengatakan umatnya yang jatuh dalam syirik. Perumpaannya itu sebagaimana domba yang berwarna hitam legam. Dari moncongnya sampai ekornya. Hitam domba itu. Lalu ada garis melintang putih. Tembelong-tembelong putih. Tembelong-tembelong putih. Dan garis yang melintang putih itu menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan. Hitamnya domba itu menggambarkan umatnya Nabi yang jatuh dalam syirik. Tuh kata Rasul. Gamblang itu jelas. Untuk menggambarkan betapa pekatnya kehidupan hari ini dengan syirik, dengan kekoforan. Syirik, dengan atas nama tradisi, banyak macamnya. Makanya kemudian kenapa disebut ini zaman fitnah? Karena kemudian ini adalah zaman ketika banyak kesyirikan dan kekoforan. Terima kasih telah menonton!